Intro Usulan pemerintah merevisi perda nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha berjalan lancar. Selasa 2 Agustus kemarin, DPRD Kota Bontang secara resmi menerima dan menegaskan draft raperda perubahan retribusi jasa usaha melalui rapat paripurna. Sebanyak 5 fraksi di DPR Bontang sepakat mengesahkan raperda tersebut untuk mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor jasa kepelabuhan. Menurut Wali Kota Bontang, retribusi jasa dan usaha diharapkan bisa fokus pada retribusi pelayanan kepelabuhan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian suatu daerah. Untuk itu diperlukan konstribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah dengan tetap mempertahankan kebijakan retribusi daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan. Memang kita kalau PAD-nya masih kecil ya karena memang retribusi dan lain-lain sebagainya menarik PAD dari parkiran juga kita tidak maksimal. Saya kira sudah diparipurnakan, direvisi ya tentu demokrasilah kita sesuai dengan kesepakatan tentang retribusi berapa nilainya. Ini lagi konsultasi kemenungan HAM teman-teman Kementerian Perhubungan juga untuk sebagai pembanting. Kedepan, Wali Kota Bontang berharap agar retribusi jasa lainnya bisa maksimal demi keberlanjutan pembangunan Kota Bontang yang berdaya saing dan mandiri. Demikian, Ekspos Kaltim melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.